membahas tentang software yang lagi ngetrend lagi viral ya kali ini kita membahas software Aster Trio Box dimana tanggal update nya masih hangat tanggal 1 Maret 2024 untuk dongle yang digunakan RT5370 dan juga MT7601 untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan software ini untuk kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada di software ini akan saya review silakan teman-teman menonton videonya sampai selesai langsung saja kita menuju ke videonya selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan tukang ngeplek Sobbear receiver Wong Terenggalek kali ini kita membahas tentang Sobbear Aster dimana Sobbear ini masih hangatnya di untuk teman-teman yang belum pernah mencoba Sobbear ini silakan seperti biasanya akan saya jantungkan di dekrepsi video di mana kita lihat dulu untuk informasi dari Sobbear nya ya Hai tak berjelas dulu ya biar teman-teman bisa nampak eh disini produk name Aster dropbox jadi silakan untuk teman-teman baca-baca untuk informasi dari Sobbear nya untuk teman-teman pengguna naik parabola untuk mula naik parabola kombo yang pengen mencoba ini silakan mencoba dengan remote multi Hai remote yang saya gunakan remote multi jadi silakan untuk memasukkan kode remote nya ya kode kode remote nya 027 jadi untuk teman-teman silakan masukkan saja kode nya kalau mungkin di lewat-lewat set ini ya nanti lewat set ini mungkin kelamaan ya jadi silakan saja masukkan kode nya 027 eh disini ada beberapa menu ya untuk tampilan menu ini banyak di antaranya kita geser dulu yang paling atas ya disini untuk channel Hai seperti teman-teman lihat disini sudah saya scan di salah satu satelit yaitu salit satelit taikom-8kuban silakan eh teman-teman recek-recek ya untuk ini ada TV channel radio tv list ada berbagai ada menu user channel list ini untuk Hai silakan dicoba ya untuk ini Oke kita keluar untuk melihat eh menu instalasi disini untuk menu instalasinya seperti biasa untuk pengaturan dan antena nya disini juga ada menu manual searah dan juga auto searah antena power setting factory default silakan eh giri cek-receknya Oke kita masuk ke menu disini juga ada menu time gimana untuk pengaturan waktu oke lanjut ke apps ya untuk di apps ini ada beberapa apk terlebihnya untuk YouTube nya ini yang jelas yang harus dikonekkan dulu untuk wifi nya untuk mengkonekkan wifi ada di menu bawah ya seperti ini disini silakan dikonekkan dulu untuk wifi nya kebetulan kita coba mungkin eh YouTube nya ini jadi untuk membuka ini internet harus mendukung internetnya harus mendukung kalau mau memakai hotspot api usahakan internetnya juga harus lancar jangan naik turun ini biar bukanya cepat oke kita keluar untuk yang lain ini di menu menu apk ini silakan dikonek ada menu update disini ini yang baru kita masukin disini masuk ke USB managuer ini ini untuk USB managuer ada juga untuk menu system ini untuk bahasa ya disini ada beberapa bahasa ya ada Inggris Arab Perancis ya silakan disesuaikan saja dengan bahasanya masing-masing disini ada USB managuer ada USB managuer ini bisa disesuaikan saja lainnya ada USB managuer ini bisa disesuaikan saja oke dan juga ada CH mag setting ch mag setting lanjut ke menu ini kita cancel saja dan dimana untuk para rental control ini teman-teman biar setiap menu tidak minta habis kodenya biasanya kalau kita yes ini akan setiap kode setiap menu yang mau dibuka ini minta kode jadi silahkan digeser ke no saja silahkan ditutup saja oke kita lanjut ke color setting ini saya rasa untuk color setting untuk teman-teman yang ingin mengubah color settingnya ya silahkan di ubah-ubah oke kita masuk ke ada 3 gig ini untuk 3 gignya ini ada wifi yang tadi sudah dibuka ada ip-pip setting ini untuk connect wifi secara manual ya konek wifi secara manual oke kita lanjut ke fpn disini fpn lanjut lagi ke pad menu dimana pad menunya ini tadi saya habis semua ya karena ini tadi saya habis semua karena ingin memasukkan biskuit akhirnya saya habis saja untuk melihat ini ya yang baru yang tadi saya masukkan channel TH Red dan PPTV ada juga menu server setting ini ya silahkan untuk teman-teman recek-recek dan juga sudah ya ini untuk upload informasinya sudah jadi selebihnya untuk teman-teman dan silahkan di cek silahkan di coba ya dan disini yang saya suka untuk tampilan channelnya tampilan channelnya ini mungkin tidak seperti di software yang lain ya di sebelah kiri ini muncul logo channelnya ini yang saya suka ya nah sebelah kiri ya sebelah kiri ini ada logo channelnya jadi kalau teman-teman mau nonton itu mungkin lebih gampang melihat logo channelnya ini seperti ini ya untuk tampilan logonya jadi walaupun teman-teman misalnya digeser mulai dari yang ke satu ini untuk tampilan logonya beda-beda ini yang saya suka ini tampilan channel ini oke dan juga tadi yang sudah saya masukkan untuk untuk eh bisgenya disini tadi di RTH 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 mungkin ini ya yang tadi saya buka ini oke ya ini ini selebihnya untuk teman-teman yang suka dengan software ini ya silahkan eh dicoba karena ini masih anget masih anget lagi ngetrend masih ngetrend ini untuk color ya untuk ada menu color ya ini untuk color ini ada merah ada ada yellow kuning ya ada juga kita coba untuk yang green ya mungkin untuk yang green ini mungkin ada perubahan ya ini oke 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 sedikit eh tutorialnya kali ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang selebihnya tombol subscribe jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya biar lebih semangat ngasih tutorial tentang sobat-sobware editan alawan terenggala ini silahkan didukung dengan pencet tombol subscribe dan jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya biar saya tidak ketinggalan video-video terbaru karena channel ini sudah saya kemas dan saya rangkum berbagai jenis software receiver mulai dari K5S dan kos GX6605S untuk go gini GX6677 untuk receiver rekomendasi Capiton ada juga naik parabola GX6622 untuk getmicom super plus montake untuk skibok A1 new dan juga skibok A1 plus saya rasa masih banyak sobat-sobat yang sudah saya uprak di channel ini silahkan ditonton sampai selesai dan sesuaikan dengan kebutuhan dengan melihat ikonnya atau tampilan skinnya yang bagus lalu buru-buru di update sesuaikan saja kebutuhan kesalahan update software akan mengakibatkan mode on ke tanda logo mata merah dan mungkin masih banyak kendara-kendara yang lain jadi teman-teman harus berhati-hati sekian dari saya semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih